Dan nilai plusnya kalau kalian tinggal disini kalian bisa merasakan suasana asri seperti ini setiap hari ketika kalian berada disini teman-teman Jadi ini mungkin bisa jadi solusi rumah pertama buat kalian yang mau punya rumah di dalam lingkungan atau milik developer ternama yang ada di Indonesia Halo semuanya ketemu lagi di vlog Rico Lobulus Bakti sekarang kita ada di Bukit Meranti teman-teman kita bakal coba review salah satu rumah entry level yang dibangun dan dijual dari developer ternama di Indonesia Yaitu Ciputra Group yaitu Bukit Meranti nih yang berada di dalam kawasan Citra Indah City teman-teman Dan kita juga sudah update ya beberapa progres pembangunan yang ada disini teman-teman Oke oke untuk harganya ini dia mulai start dari 235 atau 245 jutaan ya Jadi ini mungkin bisa jadi solusi rumah pertama buat kalian yang mau punya rumah di dalam lingkungan atau milik developer ternama yang ada di Indonesia Nah ini adalah rumah contoh dia punya tiga tipe ya Kita gak tahu nih keadaannya rumahnya dikunci apa enggak karena kita datang ke sini Kita gak main ke kantor marketing galerinya tapi kita langsung datang ke rumah contohnya Nah maka dari itu buat teman-teman mungkin yang butuh informasi lebih lanjut terkait Bukit Meranti ini Kalian bisa langsung hubungi aja kantor marketing galerinya ya Via Instagram atau Whatsapp atau Facebook lah ya atau via browser Browser maksudnya teman-teman Oke jadi untuk rumahnya ini dia punya berbagai banyak tipe ya Dan yang kita bahas itu tipe yang paling besar Kita coba bahas terkait fasad rumahnya teman-teman Kalau dilihat dari atapnya ini dia menggunakan genteng beton ya Standar seperti rumah kebanyakan yang ada di Ciputra Group ya Dia menggunakan atap lana aja nih tapi ketinggiannya berbeda antara sisi satu dan sisi satunya lagi Lalu menggunakan perpaduan warna yang terang ya Di sini ada warna merah Merah marun ya Lalu ada warna biru Dan ada biar gak kaku dia dikasih keramik ya Berbentuk seperti ini Ini mengingatkan kita dengan rumah yang ada di Bukit Lotus Lalu dia punya permainan maju mundur yang sangat simpel ya Di sini dia punya topi-topi untuk nutupin di daerah jendela Lalu di daerah pintu juga teman-teman Lalu dia di sini dikasih seperti pilar ya Nah oke lalu rumah ini sudah menggunakan double dinding seperti teman-teman ya Sudah double dinding nih tapi berbeda ketinggiannya ya Oke nah untuk kanopinya Bukan kanopi maaf Untuk karpot ini Dia posisinya naik ya Dari jalan menuju ke dalam karpot ini dia naik Naik mungkin sekitar 5 sentian ya Lalu untuk karpot ini dia menggunakan rabat beton aja ya Seperti ini tali air dari atas sampai ke bawah nih Tali airnya mungkin nih Kalau yang ke samping ini dia agak kecil Tapi dari atas ke bawahnya ini dia cukup lebar Kita coba pastiin lagi ya rumah ini sudah menggunakan double dinding atau belum Sepertinya sudah menggunakan double dinding ya teman-teman ya Lanjut untuk rumah yang kita review ini adalah tipe hook ya Jadi ukuran tanahnya ini lebar sekali sampai ke samping Kita coba masuk Lalu untuk tembok pembatas antar tetangganya ini dia gak terlalu tinggi ya Sekitar ya ini kecil banget loh sekitar 5 senti ya Tapi kontur jalannya kalau kita perhatikan memang Dia berbeda ketinggian ya Jadi gak sejajar Oke dan untuk kusennya ini Dia sudah menggunakan kusen aluminium yang tapi belum dicat yang sudah ada karetnya Dan disini sudah disediakan keran air ya Jadi buat kalian yang mau nyuci motor Nyuci mobil atau buat nyerem tanaman Jauh sudah dipermudah Oke untuk sisi sebelah sininya dia menggunakan cat berwarna biru Dan ada keramik biar gak kelihatan kaku ya Biar kelihatan sedikit mewah Walaupun sedikit mewah ya Lalu sisi sini juga keramik dan naik sampai ke atas untuk bagian keramiknya Dan ini adalah topi-topi untuk nutupin di pintu sini ya Seperti ini dan untuk pintunya dia menggunakan kait tripek biasa Dan dikunci Jadi kita gak bisa kasih gambaran lebih detail ya Nanti kita coba masuk ke rumah yang dalam progres pembangunan yang disebelahnya Kusennya kusen dan untuk lebih dari kedalamannya seperti ini teman-teman Dia punya dua kamar tidur ya Yuk kita coba masuk ke bagian sampingnya nih Nah untuk rumah tipe huk ini dia ada pintu di bagian samping ya Seperti itu dan ada jendela nih Dikunci juga gak ya Wah dikunci juga jadi kita gak bisa masuk ya Dan untuk tampilan memang seperti ini Kamar pertamanya ada di sebelah sini Kamar kedua sebelah sini dan ada kamar mandi Dan dikasih keramik juga di bagian sisi sebelah sini Sampai ke atas Sampai bentuk L dia ya Atas ini dan disini samping juga dikasih topi-topi Biar hujan tuh gak langsung masuk ke area pintu Meskipun sebenarnya pasti masuk ya Oke kita lanjut Dan disini karena rumah huk ya Posisinya dia berada di belakang itu kosong Dan untuk daerah kitchen sinknya area dapur Dia berada di belakang ya Standard merek royal Dan sudah ada back splashnya ini warna coklat Hanya dibangun sebelah sini dan sebelah sini Ini kusennya juga Lalu sudah di Menjebet ton ya di keramik Tapi di sisi sebelah sininya dia gak di keramik Begitu juga di bawah ini Seperti itu Dan dia rumahnya Sangat lebar Sisi belakangnya nih Setelah ini kita coba masuk ke rumah Yang sudah masih dalam progres pembangunannya ya Biar kita sama-sama lihat Bagaimana keadaannya nih teman-teman Oke itu tadi rumah yang tadi kita review ya Untuk rumah contohnya Posisinya dia berada di Dari gerbang utama Tinggal masuk ke dalam kesini Karena rumahnya di kunci Kita lihat dalamnya sih Bagaimana yang ada di Rumah yang masih dalam progres pembangunan teman-teman Kita coba kepoin ya Bagaimana di dalamnya Karena gak di kunci nih Kita gak bisa masuk Oke untuk karpotnya dia sama ya Nah untuk yang kita review ini dia Sepertinya salah satu tipe terbesar Untuk kelihatan row jalannya lebar ya Yuk kita coba masuk Ini bisa dikatakan pembangunannya Sekitar baru 40% mungkin ya Jadi Masih Kosong Seperti ini teman-teman Dalam-dalam dikasih kusen Segala macam Oke kita masuk Kita ketemu dengan keramik ya Ukurannya ini sepertinya 40x40 Termasuk cukup besar juga ya Untuk ukurannya nih Lalu rumah ini punya Dua kamar tidur ya Nah kamar tidur pertamanya ini Dia posisinya Berada di depan Dekat dengan Entah layannya Entah karpot sepertinya Jadi kamar pertama ini Punya jendela Yang menghadap ke karpot Untuk keramiknya dia ukurannya sama Begitu juga dengan catnya Kita belum lihat Belum tahu ya Karena ini masih menggunakan Cat dasar Nah ini pasti jendela Nanti dikasih kusen teman-teman Masuk ke kamar kedua Posisinya dia di Update ya Kamar pertama Kamar mandi Dan kamar kedua Masuk ke kamar kedua Untuk kamar kedua ini Ukurannya jauh lebih besar Dari kamar pertama Standar dari Perumahan Citra Indah City Rata-rata kamar belakang itu Jauh lebih besar Daripada Kamar yang ada di depan Lalu di kamar mandinya Kamar mandinya ini Kelihatan ya Kalau untuk semua sisi temboknya Nggak dikasih keramik ya Polos aja seperti ini Dan untuk Klosetnya Kita nggak tahu ya Seperti ini Masih menggunakan Kloset duduk Teman-teman Entah ya Kloset duduk atau Kloset jongkok Kita belum tahu nih Nanti kita bahas spesifikasinya Kalau kita dapat informasi Dari tim marketingnya Dan disini Sepertinya Dia jadi area Dapur ya Kitchen sink ini Nanti dibikin tembok ya Tembok Lalu seperti ini Dibikin pintu nanti ya Seperti itu Dan ini masih ada Tanah kosong Area yang masih Sangat lebar banget loh Mungkin bisa dimundurin ya Nanti ya Bisa dipindahin Jadi area dapur Dan Nilai plusnya Kalau kalian tinggal disini Kalian bisa merasakan Suasana Asri Seperti ini Setiap hari Ketika kalian Berada disini Teman-teman Saya rasa Udah cukup ya Review kita Di Bukit Peranti Yang ada di Citra Indah City Kalau kalian suka dengan Video ini Boleh bantu like-nya Kalau kalian punya request Permat-mata lagi Yang akan kita review Boleh request di kolom komentar Buat teman-teman marketing Yang Mau kita review rumahnya Boleh Kita info kerjasama Di kolom komentar Nanti kita taruh Nomor WA kita ya Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa Di video berikutnya Ciao Ciao